Intro Menata kembali pelayanan dan pengembangan Jumaat Gereja Baptis Papua Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Menggelar ibadah syukur bersama misionaris pertama yang menggabarkan Injil di Landijaya Hal ini guna memulihkan keadaan masyarakat Landijaya agar lebih diberkati Ibadah rekonsilensi umat baptis di Tanah Papua digelar di Tium Landijaya Minggu 13 November 2022 Terima kasih banyak Wah Sebelum melaksanakan ibadah di Tium Landijaya pihaknya bersama Baptis Mission Australia dan Panitia Rekonsiliasi Melakukan ibadah syukur di Gereja Baptis Panorama P.K. Distrik Hubu Kosi, Kabupaten Jayawijaya, Jumat 11 November 2022 Terima kasih banyak Saya masih ingat pada waktu saya tiba di Tium, Pak Praus, kedua ruasis datang, dia bilang bapak, kalau mau betul-betul melayani disini harus belajar nyanyian lani. Saya bilang, oh ini susah sekali buat saya, tapi saya masih ingat nyanyian lama gitu Jadi Ibadah yang murni Itung sebagai manusia selalu berpikir bahwa ibadah yang murni ketulah pergi ke gereja yang besar Memuji dengan ujian yang baik Kasih persepuluhan Buka firman Tuhan Dan lain-lain Tetapi menurutnya sekus ini Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hidupan anak Bapak kita Ialah memunjungi yatim piatu dan jangka-jangka dalam kesusahan hidup Jadi pertama-tama Saya ngapain kepada Pak Yason Terima kasih Pak Yason Karena Pak Yason sudah membaca ayat ini Dan sudah mengambil jalan Tuhan Untuk memenuhi ibadah yang murni Usai melakukan ibadah di gereja baptis P.K. Wamena Dan berdoa memberkati seluruh jemaat di Lembah Baliem P.K.S. bersama rombongan yang terdiri dari hamba-hamba Tuhan di gereja baptis Asisten 1 Setda Provinsi Papodoren Wakerkuas Sekaligus Ketua Panitia Rekonsiliasi Melanjutkan perjalanan pelayanan ke Sekolah Alkitab Misi Baptis Ela Gaima Wamena Dan berdoa serta mengajak seluruh jemaat dan mahasiswa Untuk hadir dalam kegiatan akbar yakni ibadah rekonsiliasi di Tio Melanijaya Kami bisa mendapat hidup yang kekal Hidup yang luar biasa Dan kami mengucap terima kasih dan puji kepadamu ya Allah Pada hari ini kami sudah melihat dari pemandangan disini Lembah Baliem Dari dulu, dari permulaan Engkau ya Allah begitu mengasihi lembah ini Dan lembah-lembah yang lain Mereka lepaskan tanah ini Pada waktu saya pemimpin 2018 Dan kita lepaskan Rp 310.000 Kita bersyukur Pak Makol berdoa kita semua Supaya ini semua perkembangan orang Baptis hebat-hebat ke depan Hebat-hebat Librop Hebat-hebat ke depan Meni tuju yang tiwara amat tiapu yok dari Yang anda hasil Ini ngekoro Yang anda lewat lagi Orang Baptis seharga Batas wilayah Baptis Kami nanti berhenti Pak Makol berdoa Masuk Maki Pak Makol berdoa Terus masuk Prima Pak Makol berdoa Masuk Tion Pak Makol berdoa Ibadah besok Pak Makol sampai bini badan Ini nyawi Bukan nyawi Nyawi wa 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 Nyawi wa 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 Alat yang berkatnya kita buat nyawi Kita buat nyawi Wah 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 Dalam perjalanannya Baptis Mission Australia bersama Panitia Rekonsiliasi Ketium Lanijaya Mengunjungi jemaah Baptis di Beam Yakni perbatasan antara Wamena dan Lanijaya Serta berkunjung ke Distrik Pirime Kabupaten Lanijaya Dalam kunjungannya tersebut Baptis Mission Australia kembali mendoakan dan memberkati masyarakat Lanijaya Dan mengajak jemaah untuk mengikuti ibadah rekonsiliasi di Tium Lanijaya Semoga Terima kasih di Indonesia Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di tempat ini, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah kami, akan kesalahan kami. Sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milikmu saja ya, sajalah ya Allah. Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan semua ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Saya sampaikan bahwa semua orang baptis. Kumpul di Tihom, kita lakukan permohonan maaf kepada ABMED. Dan juga saya mewakili semua anggota gereja baptis di Israel. Sebenarnya selama dua minggu ini, banyak orang di Israel mereka mendoakan pendamaian yang akan diadakan di Tihom. Setibanya di Tihom Lanijaya, rombongan baptis mission Australia disambut puluhan ribu masyarakat Lanijaya dan tari-tarian serta pengalungan sebagai tanda kehormatan. Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan Yesus. Ibadah rekonsiliasi umat baptis di Tanah Papua Minggu 13 November 2022 dihadiri puluhan ribu masyarakat Lanijaya. Menuduk di bawah ini sebagai tanda bahwa kita merendahkan diri dihadapan Tuhan. Kita ini orang berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan Ini adalah kitab yang kita lakukan Jadi jangan pikir bahwa kenapa tidak setiakan kursi paruk Ibadah rekonsiliasi umat baptis di Tanah Papua mengangkat tema pulihkan keadaan kami ya Tuhan Yang terambil dari Kitab Masmur 126 ayat keempat Rekonsiliasi antara umat baptis dan baptis misi Australia merupakan langkah awal Dan iman umat baptis menjalin hubungan yang telah lama putus Ibadah rekonsiliasi umat baptis diawali dengan penyampaian permohonan maaf Oleh Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua Pendeta Rony Wanimbo dan Pendeta Wesi Yoko Goya Yang mewakili Tua-Tua Rohani dan Perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua Pendeta Amika Wenda Itu adalah ungkapan kami seluruh umat baptis Papua dan juga Papua Barat Sementara itu mewakili Baptis Mission Australia Mark Holt mengatakan pihaknya memaafkan Dan mengampuni serta memberkati semua umat baptis di Tanah Papua Ada cerita di perjanjian lama yang sangat terkenal mengenai Yusuf Pada waktu dia kecil pada waktu masih muda dia dibenci oleh saudara-saudaranya Akhirnya dia diusir dari keluarga itu sampai di mesir Tau-tau ada rekonsiliasi Yusuf dia memeluk saudara-saudaranya Dia mencium mereka dan dia menangis atasnya Sekarang sebagai ritual atau simbol bahwa kami sudah mengampuni saudara-saudara semua Pak John dengan saya akan mengadakan ritual itu Kami mau memeluk, mau mencium dan menangis sedikit Acara rekonsiliasi umat baptis di Tanah Papua dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara rekonsiliasi Yang ditandatangani oleh Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua Pendeta Roni Wanimbo Mewakili Toko Gereja Pendeta Wesi Yoko Goya Perwakilan Gereja Baptis West Papua Pendeta Amika Wenda Dan mewakili Panitia Rekonsiliasi dan Pemerintah Provinsi Papua Asisan Bidang 1 Pemerintah Setda Provinsi Papua Doren Wakerkua Yang kedua Bapak Pendeta Roni Wanimbo Asyikah Yang ketiga mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua Bapak Pendeta Amika Wenda Mewakili Tua-Tua Rohani Pendeta Wesi Yoko Goya Ibi Bteha Terima kasih Tua Bapak Makor Terima kasih Tua Bapak Makor Tuhan Yesus berkati Bapak Makor Dan penandatanganan ini Pemakor bawa ke Australia Untuk lakukan diskusikan Dengan ABB selain di Australia Tuhan memberkati kita semuanya Nanti mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Dan West Papua akan diserahkan kepada Pemakor sebagai tanda perdamaian yang kita lakukan hari ini Tiba-tiba silakan Terima kasih Terima kasih Setelah melakukan pendana tanganan berita acara rekonsiliasi Bihaknya menggelar ibadah bersama yang dipimpin oleh Mark Holt Yakni perwakilan dari Baptist Mission Australia Katakan aku memuji kebesaran-Mu Aku memuji kebesaran-Mu Maha Besar Oh Tuhan-Mu Mari kita nyanyikan ini Hari-Nya Tuhan Hari-Nya Tuhan Hari-Nya Hari-Nya Tuhan Dalam kotbahnya di Tio Melani Jaya Perwakilan Baptist Mission Australia Mark Holt mengatakan Umat baptis di tanah Papua harus berubah dan meninggalkan hidup yang lama Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Karena hidup umat baptis sudah diperdamaikan oleh Kristus Laki-Laki Laki-Laki Perempuan Kami sebagai manusia selalu merusakkan apa yang diberikan kepada kami Selalu menyimpang dari jalammu ya Tuhan Tetapi kami tahu bahwa kami diciptakan dengan gambar Allah Dan gambar Allah itu tetap ada di dalam kami Oleh sebab itu ya Allah kami berani meminta dari engkau urapan Urapan roh kudus Supaya kami bisa menjadi teladan Supaya kami bisa menjadi alat yang tajam di dalam tanganmu Kami terima berkat dari tanganmu ya Tuhan Kami terima berkat Kami terima kekuatan Dan juga kami terima panggilan Untuk masa depan Dimana kami sebagai manusia Kami sebagai keluarga Allah Bisa hidup serupa Dengan Tuhan Yesus Saudara-saudara sudah panas Duduk di matahari Dan sekarang saya langsung ke kesimpulan saja Ini ada cerita atau perumpamaan Tuhan Yesus yang paling terkenal di dunia Ada satu keluarga Keluarga itu Ada bapak Dan dua anak Anak laki-laki Sulu dan Bungsu Anak laki-laki Sulu itu Dia berbuat dosa Berbuat sinar Waduh Dia memang luar biasa tidak baik Dan dia lari dari rumah Tapi tahu-tahu dia sadar Dia menyedari bahwa dia harus pulang Dia harus cari pendamaian Tapi yang tinggal di rumah Adalah anak laki-laki Sulu Dia diundang masuk Dia diundang masuk Ayau ikut pesta Tapi dia tolak Dia bilang saya tidak mau Yang pertama Yang bungsu mau didamaikan Yang kedua Yang sulung itu Tidak mau didamaikan Jadi saya harus bertanya Kepada diri saya sendiri Saya merupakan Saya akan bertindak Sebagai anak yang sulung Atau anak yang bungsu Apakah saya bergabung Dengan pesta itu Atau saya tetap di luar Jadi untuk masa depan Keluarga baptis di Papua Ini pertanyaan atau Tantangan yang Yang harus dihadapi Jadi saya ingin bertanya Kepada kalian semua Masing-masing Apakah akan bertindak Sebagai anak yang sulung Atau akan bertindak Sebagai anak yang bungsu Jawaban dari kita semua Penting sekali Buat masa depan Karena berkat Allah Sudah ada Buat kita semua Jadi jangan lupa Bentuk salat itu Pendamaian dengan Tuhan Pendamaian dengan Sesama Jangan tahu Kalau ada edaktan Seperti kau ini Alah Minun lampu didak Ak Minun lampu didak Ya Kauan Kauan Makan kesalahan kami Sama seperti kami Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Sebenarnya Kami selalu Anggap musuh kami Sebagai orang yang jelek Tolonglah kami Supaya kami bisa Memandang musuh kami Seperti orang yang Diciptakan Menurut gambar Allah Janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Melainkan Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Jahat itu apa ya Tuhan Lepaskanlah kami Dari kesembongan Kesombongan Dari hawa nafsu Dari kerakusan Hancurkanlah Kuasa Kuasa yang gelap itu Dimana kami Mau membunuh Sesama kami Karena milikmu Sajalah Ya Allah Kerajaan Kuasa Dan kemuliaan Kami minta Supaya Namamu Dimulihakan Dalam 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 Pujian kami Tapi juga Dalam pekerjaan kami Dan juga Dalam Penjangkauan kami Sebenarnya Kami minta Supaya Namamu dimulihakan Di dalam Semua bagian Dalam hidup kami Berkatilah kami Ya Tuhan Karena kami Berdoa Dalam nama Tuhan Sementara itu Penjabat Bupati Lani Jaya Petrus Wakerkua Mengatakan Banyak pemimpin Di Tanah Papua Lahir dari Kader Baptis Oleh karenanya Pihak yang mendukung Pengembangan Kader Baptis Dan seluruh program Kerjanya Dari semua itu Saya pahami Bapak Ibu Dulu Lama Saya menyampaikan Rasanya Keputusan Terima kasih Terlebih Kepada Tuhan Dan kedua Melalui Tuhan Kutus Para pembahat Tuhan Misionaris ABMS Baptis Tarih Ostalin Membuka isolasi Wilayah di daerah ini Melalui Injil Maka Terbuka luas Akses Pemerintah Dan Gereja Gereja-gereja Baptis Yang Yang Buka isolasi Melalui misi Di daerah ini Bukan di Lani Jaya Tapi dari Lani Jaya Dia menular Sampai di luar Papua Atau di luar Lani Jaya Jaya Pura Wilayah-wilayah Di sisi pantai Tapi juga di luar Provinsi Papua ada Dalam sambutannya Mewakili Gubernur Provinsi Papua Asisten 1 Setda Provinsi Papua Dorenoa Kerkoa Sekaligus Ketua Panitia Rekonsiliasi Mengatakan Rekonsiliasi ini Penting dilakukan Guna kemajuan Masyarakat Lani Jaya Agar diberkati Menjadi pemimpin Di tanah Papua Mengingat Kader Baptis Banyak melahirkan Pemimpin Di tanah Papua Suaranya seturun Kenapa ini Shalom 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 Ini baru suara Sampai ke Guningame sana Suara itu Langsung Tembus ke atas Wah 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 Saya Ketua Panitia Jadi Saya bicara Di sini harus ada Gubernur Papua masuk Karena saya masih Shalom Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian Tidak ada lagi Yang kita melakukan Kesalahan-kesalahan Terima kasih Pak Mako Untuk bayang Luar biasa Yang digabarkan Tentang salib ini Umat manusia Dan umat manusia Harus menyampaikan Permohonan maaf juga Oleh sebab itu Bapak Ibu Surah sekalian Mari kita bersama-sama Mari ini Merenungkan kembali Sejarah yang terjadi Hari ini Sisa-sisa Tua-tua yang tadi Menyampaikan permohonan maaf Itu sudah Itu tua-tua sisa Sisa tua-tua itu Oleh sebab itu Mari Kita bersama-sama Persekutuan Gereja Bapak Ibu Persekutuan Gereja Bapak Ibu Hari ini Kita bersama-sama Memberikan Pengampunan Permohonan maaf Kepada Bapak Max Mewakili Abang Indonesia Australia Buah-buah Injil Kalau bukan Buah-buah Injil Kita mati habis Sudah Dia mendengar Lorat leg Dan mendengar Lorat leg Mari beri mendengar Lorat leg Kepada ini Injil Puan Nawriwa Otak Gaya kotak Luar biasa Diberkati Allah Ya Yang ini Di belakang ini Apa namanya Tamborin Luar biasa Ini Kepada Untuk kalian Masa depan kalian Kalian Diberkati Allah Yang disana Kalian Diberkati Allah Keturunan kita Anak cucu kita Diberkati Allah Seluruh Skapli Lanijaya Menyampaikan Terima kasih Persiapannya Kota Panitia Nawriwa Ya Luar biasa Bupati Terima kasih Saya kira Gawrinom Kepada Skapli Menyampaikan Terima kasih Karena ini Bagian dari Pelayanan Unsur Tuhan Tuhan melihat Duduk itu juga Ini bukan batu Kalian duduk itu Tuhan melihatnya Tuhan memperhitungkannya Oleh sebab itu Bapak Ibu Yang duduk disini Duduk di lapangan Diberkati Allah Di dalam Yesus Kristus Kini tiba Saatnya jemaat Kembali menjalin Kerjasama dengan Baptis Mission Australia Dan mengembangkan Program kerja Jemaat Gereja Baptis Terimalah berkat Anugerah Damai sejahtera Dan Sukacita Dari Tuhan Bapak kami Pada hari ini Dan semua Dari Tium Kabupaten Lani Jaya Tim Liputan Mengabarkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton